Intro Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal Berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Agnes Irmawati Sunjoto Lukardi melayani di GKI Kebonjati, Bandung Renungan kita hari ini selasa 7 Juni 2022 berjudul Taat Didasarkan pada YSKL Pasal yang ke-11 ayat 14 sampai dengan 25 Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah YSKL Pasal 11 ayat 19 Saya bacakan untuk kita, dengarlah firman Tuhan Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat Tuhan berfirman melalui Nabi YSKL meminta dan mengingatkan umatnya Untuk memiliki ketaatan di dalam menyembah Allah saja dan hidup menurut kehendaknya Langsa Israel pada dasarnya seringkali justru memberontak dan tidak taat pada perintah Tuhan Hal itu mengakibatkan mereka mengalami kerugian Kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang mulus Tetapi kehidupan yang penuh dengan pergolakan, perjuangan dan hal-hal yang tidak baik Ketaatan artinya adalah mendengar, percaya dan juga melakukan kehendaknya Analogi sederhananya adalah ketika orang tua memberikan peraturan kepada anak-anaknya Hal itu dilakukan semata-mata untuk kebaikan sang anak Contoh, nak belajarlah sungguh-sungguh Nak, PN-nya dibuat ya Nak, kamu harus makan buah-buahan Nak, kamu harus makan sayur dan lain sebagainya Ketika saya masih kecil, perjuangan mama saya untuk saya bisa makan sayur patut diacungin jempol Dari bujukan yang paling halus sampai dengan ancaman hukuman yang menakutkan bagi saya Waktu itu saya merasa mama saya tidak sayang kepada saya Karena disuruh makan makanan yang tidak enak, makanan yang tidak saya sukai Saya terpaksa melakukannya karena saya takut dihukum Jadi saya makan dengan penuh perjuangan Tetapi setelah saya besar, saya tahu bahwa itu semata-mata demi kebaikan saya Sekarang saya suka makan sayur supaya saya menjadi sehat Begitu juga ketika kita belum mengerti maksud baik Tuhan Mari kita kembali diingatkan untuk tetap taat melakukannya Karena dia adalah Bapak yang maha baik dan tidak ada satupun rencananya yang mendatangkan kecelakaan bagi kita Analogi saya waktu kecil adalah sebagian gambaran tentang bagaimana Tuhan memberikan peraturan untuk kebaikan anak-anaknya Ketaatan tidak mudah karena seringkali tidak cocok dengan keinginan kita Tuhan menghendaki kita untuk mengampuni Tapi pengampunan itu tidak mudah Kita harus bergumul dengan keinginan kita, kemarahan kita, ego kita Tuhan ingin kita menyembahnya dan hanya satu-satunya Pergumulan kita, banyak hal yang menarik Yang membuat kita teralih dari utama kehidupan kita yaitu menyembah dan mengikuti kehendaknya Dalam hidup kita, kita diminta untuk menghormati orang tua kita Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita merasa orang tua kita bukan orang tua yang sempurna Dan kita merasa apakah saya harus menghormati Perintah Tuhan harus menghormati Tuhan juga memberikan perintah kita tetap setia dengan pasangan kita Dan yang lain sebagainya Tuhan memberikan peraturan sekali lagi karena kasihnya kepada kita Karena itu sekali lagi kita diminta untuk kita menjadi taat Sebagai respon kita mengasihinya Dan itu semata-mata untuk kebaikan kita Selain itu, ketaatan membawa hidup kita berada di dalam jalannya Di dalam berkatnya, di dalam jalan lurusnya menuju hidup yang kekal Dan oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh memohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan Untuk melakukan kehendaknya meskipun itu tidak mudah Mari kita berdoa Tuhan tolonglah kami Untuk kami belajar taat di dalam jalan Kami sadar itu tidak mudah Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kami Tetapi kami mengandalkan roh kudusmu untuk menolong kami Ya Tuhan, pimpinlah kami Kami bersyukur kami punya Allah Yang begitu mengasihkan Dan kami mau hidup di dalam jalan-jalanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Terpujilah nama-Mu Amin Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati kita Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!